Iya si Dul sekarang tuh rajin berenang lah, hampir tiap hari dia berenang loh Iya, setiap hari, terus mau dimanapun, kapanpun, gak dipejatin aja kadang kalo lagi pembung di luar kota nyari kolam berenang di hotelnya gitu Ya oke Emang buat punggungnya sih ya Eh Dul kurus deh berenang-berenang terus nih Dia kan lagi kuat-kuat kan kalo berenang tuh ininya, kornya tuh kuat Halo guys, welcome back di Maya LLDL TV Hari ini kita akan lihat aktivitas baru yang sedang rutin dijalankan oleh Dul Jayelani Kira-kira apa ya, yuk kita intip bareng-bareng Dia lagi ngintip sih Dul, kan kelabarangnya baru jadi Jadi sekarang dia memang ada masalah back pain, kata dokter harus berenang Jadi dia hampir tiap hari, dia pasti berenang selama setengah jam Kamu berenang berapa lama Dul? Hah? Berenang berapa lama? Hah? Berenang Setengah jam doang Itu juga ada peti-mati disitu tuh Astaga bro Gak kak, sebenernya kursi-kursi ini lagi disetting Cuman emang karena hujan jadi ditutupin semuanya Yang tinggi tuh apa kursi-kursi? Yang tinggi tuh kayak kursi-kursi dudukan juga ada kain-kainnya gitu loh Gitu deh Dulu lagi berenang Yang satu-satunya yang pake Akhirnya kalo perangnya dipake sama Dul Jayelani Jaman dulu gak pernah dipake Sekarang karena dia back painnya udah terlalu sakit Tidak-kiranya kan dulu maklum pernah hancur gara-gara kecelakaan Jadi dia terapinya ya salah satunya berenang di kelompok enang Buat kalian yang punya masalah back pain Punggung sakit, cara kejepit Berenang adalah solusi ya Salah satunya termasuk juga pilates Ya biasanya berenang kalo lagi mendung aja Gak lagi mendung kalo lagi Panas-panas Males Panas banget Panas aja gak enak udaranya Udah enak lagi atau lagi mendung Enak banget Coba biasanya gimana dong Gaya apanya Apa aja bebas Coba Si Dulu sekarang tuh rajin berenang loh Hampir tiap hari dia berenang lho? Iya, setiap hari. Terus mau dimanapun, kapanpun, nggak dipejatin aja. Kadang kalau lagi pembung di luar kota, nyari kolam berenang di hotelnya gitu. Ya, oke. Emang buat pembungnya sih ya. Karena ya... Nanti ada anti-aging? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dulu tau nggak ada anti-aging ya? Nggak ada. Nih, airnya tuh katanya bisa buat anti-aging. Karena nggak pake kaporit, jadi bener-bener airnya katanya bisa membuat awet muda. Begitu katanya. Nah, tanya dulu ya. Yeay. Iya, iya, wis. Dah, emang, eh, dulu kurus deh berenang-berenang terus nih. Jadi, Dulu kan lagi kuat-kuat kan kalau berenang tuh ininya, core-nya tuh kuat. Ini abis. Dah sayang. Daaah. Ternyata si Dul ini emang hobi banget main-main di air ya. Nih, kita lihat. Ada buktinya Dul main-main di air bareng Tisa dan Kakak Al. Kamu belum apa, udah kalah. Masya Allah, pemandangannya bener-bener memanjakan mata. Katanya waktu yang tepat untuk mengunjungi Sungai Mudal adalah di musim penghujan karena airnya sangat jernih. Daniel, kita lihat. Kalau kita lihat, udah-bogu banget lachat lachat baked. Nau nggak mau, kan? elsam, bener-bener. Lachat-bogu. Tunggu dulu, sampai sini. Kom, jangan! Lachat, sampai sini. Nau yang Technik. Nauk, jangan! Nauk, jangan! Dengar, jangan! Nauk, jangan! Saat, sampai sini ngon. selamat menikmati 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 selamat menikmati